selamat menikmati hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Kalimantan Barat oke hari ini aku lagi di Pontianak ibu kotanya Kalimantan Barat jadi hari ini aku mau keliling-keliling kota ini tapi aku gak jalan sebab bahaya ya sebab aku belum tau kota ini nanti takut ada begat ya jadi disini aku mau menggunakan grape car dulu kalau udah tau 1-2 hari di kota ini baru kita jalan-jalan seperti biasa jadi sekarang aku mau menggunakan grape car grape carnya udah tunggu disini tuh grape carnya bagus ini Apanza kalau gak salah ya Toyota oke jadi apa-apa benda jom kita naik dulu pakai grape car ini halo duduk depan banyak siapa namanya ini siapa namanya ini oke siap ini gimana ini Kalimantan oke ya bang oke oke ini abang asli Kalimantan ke apa Jawa oh Jawa banyak orang Jawa disini ya banyak pendatang disini kalau Lombo ada Lombo ada ada juga Lombo ya oke kita mulai dari Jalan Gajah Mada di depan kita bang ya iya oke Lombo merah Lombo merah sebelah kanan pasar tradisional makanya Lombo Yan Lombo Yan ya sebelah sana itu ya iya Lombo Yan besok-besok kita pergi lah ini aman ya disini bang aman aman kalau kita jalan gak ada macam begal-begal gitu oh gak pernah ada sini gak ada oh iya gak pernah masuk TV juga ya disini begal-begal gitu kan aman tadi niatnya mau jalan-jalan sih tapi aku agak-agak ragu kan belum tau jadi kalau udah tau kita keliling dulu nanti kita jalan gitu ya oke oke siap paling di hotel-hotel lah ya iya oke sekarang kita jalan oke 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 sengaja aku buatkan video ini buat kalian yang merantau orang-orang Kalimantan yang telah meninggalkan kota kalian kalian boleh lihat kotanya wow bagus ya oh itu ya ini kayak di bottom bangunannya ini di bottom pun kayak gini bangunannya ini sekarang kita lagi di jalan Gajah pada oke saya suka bangunan-bangunan disini sebab tertata rapi ya di depan hotel apa nih bang hotel sebelah kiri hotel Neo Neo ya iya terkenal Orchad sama Neo iya ini yang paling besar kayaknya ya hotelnya ya iya oke ini adalah hotel paling besar di kota Pontianak ini ya Orchad ya ini orchad sebelah kiri Neo buat abang-abang silahkan datang kesini oh Haris nih Haris Hotel wow damai ya suasananya damai ya tenang enggak macet enggak macet adakah yang merindu kota ini kalian boleh lihat ya wow saya suka ini kota ini bersih siapa nama aku bener kota sini Sutarmiji sutarnya oke Assalamualaikum Pak Sutarmiji wali kota wali kota Edi Kantono Edi Kantono sebentar lagi pemilihan kan tanggal 9 kan oke kita boleh lihat kiri kanan dia punya bangunan bagus banget ya tercata rapi kota ini jadi kalau jalan kaki ini agak jauh ya jadi aku putuskan pakai grip card tadi sebab kita belum tahu selek bloknya kota ini tapi aman lah ya bang ya aman padahal sama hotel Gajah Mada oh ini ya oh ini hotel Gajah Mada buat kalian yang mau nginep silahkan nginep di di dekat-dekat hotel Gajah Mada ini Sualayan Sualayan ini ya itu wow yang tua juga nih Sualayan tua juga hotelnya mana Sualayan oh mall ya kira mall ya minimarket minimarket oke minimarket nanti kita akan wis bagus kota ini oke oke kota ini tertata rapi damai sejuk semua ada lah ya tapi disini yang banyak Melayu ya khas Melayu ya bang ya kalau di kotanya pusat Gajah Mada ini Chinese China iya oke disebelah kiri ada KFC McDonald's ada juga bang ya McDonald's gak ada gak ada McDonald's ya gak ada oke disini gak ada McDonald's ya KFC ada pizza yang ada pizza ada ya wis keren ini punya tata ruang kotanya ya bagus kelebaran kelebaran jalan ya ini hotel ini bukannya abang lahir di Kalimantan apa Jawa ini Kalimantan wah tapi ada masih ada keturunan di orang tua Jawa oh oke oke saya sudah mulai suka sama kota ini sebab kalian boleh lihat ya dia ter-tertata rapi rapi pokoknya pemandangan best lah kalian boleh lihat nih kotanya sama kayak di bottom kalau parkiran bayar ya bayar bang ya bayar bayar kayaknya ada banyak hotel kesini ya di dalam-dalam perbanyak ya oke bagi kalian yang mau datang silahkan datang kesini udah mulai rame lah ya ini ya udah normal ini ya bang ya masih masih COVID masih COVID belum normal sangat iya masih pakai masker gitu ya enak nggak macet kan nggak macet ya bener padahal ini sore kira kalau jam-jam segini kota lain macet ya kalau di Bandung itu macet tuh di Jakarta gitu sebelah kiri ini Aston hotel Aston sebelah kiri Aston ini dekat sama Sarawak sini ya Sarawak Malesi ya dekat berapa jam ini dari sini kalau ada 12 jam ya ke 8 jam 8 jam ke Entiko ke Kucing ke Kucing ya 8 jam ya kalau ke perbatasannya 6 jam sampai 6 jam sampai oke di Pontianak ini kalau mau pergi ke perbatasan Malaysia 6 jam sampai ya nanti bila-bila kita akan pergi ke sana bila ada masa kita akan pergi ya bagus musim hujan juga di sini ya iya lagi musim hujan ini tadi aku lihat cuaca juga ini kalau hujan mendung juga mendung ya itu pelabuhan kapal PLN dekat dari sini Pak ya Gajah Mada lurus terus lurus saja iya itu ke Jakarta tapi ya gak ada yang ke Banyarmacin ya gak ada gak ada Jakarta sama Semarang Semarang iya ini jalan pahlawan oke ini adalah jalan pahlawan sebelah kiri hotel Garuda sebelah kiri iya sebelah kiri hotel Garuda oh ini pasar itu ya hotel Garuda terkenal juga nih hotel Garuda hotel Garuda keren oh ini ya sorry jembatan Kapuas sungai Kapuas di depan sana oke di depan sana adalah jembatan Kapuas sungai terpanjang di Indonesia oh itu iya oh iya pernah aku dengar dulu itu arah kemana itu ke luar kota ya itu ke luar kota ini jalan Tanjung Pura oke sekarang kita lagi di jalan Tanjung Pura masih di kawasan kota ini Pak masih oke sebelah kanan Ramayana Ramayana Mall oh ini Ramayana Mall iya wow bagus tapi banyak motor juga ya banyak banyak sama mana-mana Indonesia banyak motor tapi gak ada suara klakson ya macam di Malaysia juga di sini kurang ya kurang ya tertip ya tertip gitu ya bisa gitu kan bagus kecuali pawai-pawai banyak ya oke sekarang kita lagi di jalan apa apa Tanjung Pura Tanjung Pura ini adalah jalan Tanjung Pura saya suka kota ini bersih tanjung Pura besar kota Puntianak ini iya bagus ini adalah Puntianak kalian boleh lihat dia punya gedung-gedung tertata rapi kiri kanan bagus oh tadi Jembatan Kepuas itu ya Jembatan Kepuas Kepuas jabatan Kepuas habis jalan Tanjung Pura ini habis jalan Tanjung Pura oh Mybank ada ya Mybank Mybank Malaysia punya Mybank Malaysia jalan Tanjung Pura Jalan Tanjung Pura Jalan Tanjung Pura itu gereja terbesar tuh katedral ini depan nih? depan tuh gereja? masjid apa gereja? gereja oh katolik ya sini ya iya wow tapi dia model macam masjid ya kubahnya ya kubahnya macam masjid oke di depan kita ini adalah gereja terbesar di Kalimantar ya? iya wow keren gereja gereja kristal kristal ya? kristal ya? oh iya kristal ini besar kali ya sebelah kanan tuh? pusat oleh-oleh pusat oleh-oleh iya APSB namanya itu ada tulisannya oh iya gereja katedral oke begitulah suasana kota Pontianak dari Jalan Gajah Mada jalan apa tadi bang? jalan Tanjung Pura jalan Tanjung Pura dan ini arah ke Amatiani arah ke Amatiani arah ke Amatiani jadi nanti kalau kalian kesini kalian boleh lihat video ini dan kalau mau jalan-jalan lihat suasana kota ya kayak gini ya tapi kabelnya di atas ya disini ya kabelnya di atas iya kabelnya di kota ini di atas kalau di bottom kan di bawah gitu ditanam ya ditanam depan Gajah Mada kabelok kanan oke sekarang kita on the way ke Jalan Ahmadiani ini adalah Jalan Ahmadiani saya akan kasih lihat yaitu bambu kenapa bambu jadi lambang ini bang ikonnya Pontianak ikonnya Pontianak bambu gak tau sih gak tau oke jalannya disini rapi lebar ya lebar 3 harus 3 dalam Pontianak masjid Raya Mujahidin wow ini masjid terbesar ya oke sebelah kanan kita ini adalah masjid terbesar di Sumatera eh Kalimantan eh Kalimantan Sumatera pula saya teringat bottom ini kemarin ada review masjid besar jadi ini besar ya di Kalimantan ya boleh besar ya keren besar kali ya 5 tiang ya kubah 6 ya 6 kubah keren oh dia berhenti di tengah-tengah ya itu namanya Taman de Bulis Pontianak oke jadi di depan kita ini adalah lambang Pontianak kota Kalimantan Barat yaitu Pontianak bambu runcit ini ya bambu runcing bambu runcing ya taman di Bulis namanya ya iya kita putar dulu baru nanti sana ya sana ya oke jadi saya sudah turun dari grip car itu tapi grip car nya nunggu sih gak berakhir disini ya kita belum berakhir disini sebab masih panjang kita akan akhiri di dekat mall nanti ya dan di depan saya ini adalah bambu runcing yaitu ekonnya ekonnya Kalimantan Barat oke ini adalah bambu runcing ekonnya Kalimantan Barat bagus banget ya tapi sayang airnya mati kalau airnya nyala ini bagus oke sayang airnya gak ada jadi hanya setakat ini ya saya bangga sudah sampai di Kalimantan Barat sampai di depan bambu runcing ini ya sebab gak tahu kapan lagi aku akan sampai disini ya rombong lagi cuti panjang jadi aku sampai disini ya oke ini adalah dengan rahmat yang Maha Esa mau namanya ini sebelas digulis di Kalimantan Barat diresmikan oleh gubernur kepala daerah oh ini diresmikan sama gubernur oke oke jadi kita tinggalkan dulu tempat ini sebab airnya gak nyala jom kita pergi dulu grip carnya nunggu dimana oke kita mau kesana dulu oke sekarang kita udah tinggalkan tempat ini jadi beginilah suasana bambu runcit ekornya Kalimantan Barat sekarang kita mau sambung dulu perjalanan ini gimana grip carnya tadi ah grip carnya ada sana bang oke udah siap bagus bagus tapi airnya gak nyala ya belum belum ya gak ada petugasnya gak ada petugasnya oke gak redup jadi di depan kita ini adalah mal terbesar di Pontianak kita akan dan saya akan berhenti disini buat kalian yang mau jalan-jalan silahkan datang kesini ya di Pontianak kotanya bagus banget kalian boleh lihat pokoknya tadi ya kalau satu hari dua hari kayaknya gak puas ya kalian jelajahi kota ini jadi saya akan berdiri disini saya akan pisah sama abang ini ini adalah mall terbesar di Kalimantan ya bang ya iya Kalimantan Ayani Mega Mall jadi aku mau masuk dulu sebentar ini gak ada oke jadi kayaknya kita kayaknya kita gak masuk ya nanti kita akan masuk soal disini ketat gak kayak di lain ya disini kamera kayaknya gak boleh masuk jadi kita hanya keliling-keliling dulu kayaknya disini aja dan ini adalah mall terbesar di mall terbesar di Pontianak ya bang ya Pontianak mall terbesar di Pontianak jadi saya akan mengajak kalian keliling aja sebab masuk gak bisa ya kameranya disini ketat ataupun orang baru disini gak enak belaga-belaga gitu ya nanti kalau saya ngambil tiba-tiba kotitahan bahaya ya bang ya jadi ini adalah di luar oke hanya setakat itu saja buat kalian yang mau datang ke Pontianak silahkan datang ke Pontianak dan disini mall bukan disini aja kan bang banyak kan banyak banyak mall disini buat kalian yang mau shopping buat apa nanti dua hari tiga hari kalau aku udah lama di sini Pontianak baru kita akan jalan kaki seperti biasa sudah puas aku mengelilingi pakai ini abang bersama abang terima kasih abang ya terima kasih sama sama sehat selalu oke jadi apa-apa benda saya akan akhirin video ini sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video berikutnya bye-bye bang bye-bye jumpa lagi ya siap eh lupa tadi nama siapa abang? edi abang edi oke oke bye oke sana selesai oh iya nggak jadi kak Ntikong besok jauh ya jauh ya eee mallnya besar juga ya sampai sini ya sampai sini ya sayang kamera nggak boleh masuk jadi kita nggak boleh review dalam ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih